Agnes, Bianchero, Mario, dan David Itu udah dipanggil sama polisi Tapi dipulangin lagi Gara-gara dia masih kecil katanya Hai, apa kabar? Kembali lagi di Lechko Apa kabar kalian semua? Semoga kalian Baik-baik aja Lechko masih update tentang Agnes, David, dan David Nah, kabarnya Agnes ini udah diperiksa nih sama kepolisian Tapi dipulangin lagi Gara-gara apa? Gara-gara congornya Gara-gara Agnes ini masih di bawah umur katanya Masih kecil gitu Jadi sekarang posisi Agnes ini sebagai saksi Duh, mirip sih ya sama kasus Putri Chandrawati ya Awalnya dipanggil jadi saksi Lama-lama jadi tersangka Apa Agnes tidak mau diwawancara sama polisi ya? Atau semua wartawan maksudnya Di depan kantor polisi Saya mencintai pacar saya Dan tulus mencintai suami saya Jadi beneran kayak gitu ya Nah sekarang posisinya adalah Mario ini dituntut 5 tahun penjara Apakah adil? Menurut Lechko enggak ya Karena ini termasuk tindakan pembunuhan berencana Eh bukan pembunuhan berencana Percobaan pembunuhan Nah menurut Lechko tindakan Mario adalah percobaan pembunuhan Dan yang kita tahu dalangnya adalah Agnes Tapi ada dalang kedua nih yang bernama Shane Lucas Nah Shane Lucas ini adalah orang yang ternyata merekam video penganyian David gitu Nah di video kemarin Lechko bilang bahwa itu Agnes tapi ternyata sudah dikonfirmasi sama kepolisian Bahwa itu Shane Lucas yang videoin pakai HPnya Mario Nah tapi dari Twitter ada juga dikabar alasan kenapa Agnes dan Mario segitu marahnya sama David ini Gara-gara katanya David itu menyebarkan foto bener enggak sih? Nah let's go dapet dari Twitter nih yang ini Nah disini dia menjelaskan bahwa katanya David ini kan memang pacaran sama Agnes Tipikal anak Jack, Cel, Jakarta, Jakarta itu kalau pacaran ya cipokan, mesra-mesraan gitu kan ada foto sama videonya Nah katanya foto ciuman atau foto kemesraan David sama Agnes akan disebarin David Nah itu menurut berita di Twitter ya Kita nggak tahu kebenarannya seperti apa kita bakal tunggu dari kepolisian ya Tapi berita dari Twitter sih kayak gitu Nah karena Agnes ini takut foto-fotonya disebarin dia laporlah sama Mario Nah Mario ini udah berapa kali dia kontak David Eh Fit lu ketemuan sama gue lu gitu lu Dan gue kemuncul gue lu Nah tapi kan David ini lebih kecil ya Badannya cungkring juga Mario ini lebih besar, lebih dewasa, songgong dan arogan juga kita lihat dari sosial medianya Jadi ya mungkin David nggak berani ya Sampai akhirnya Mario ini bilang sama Agnes Gimana kalau kita jebak aja nih David Kamu bilang ajak David ketemuan Bilang kamu mau ngembalikan kartu pelajarnya dia Abis itu pemerintah sikat Nah itu rencana dari Mario Dan diminta lah sama Agnes David kamu dimana? Aku ada keperluan nih mau balikin kartu pelajar Nah di Sherlock sama si David David ini lagi ada di rumah temennya Nah Mario ini Dateng bawa temen Dia panggil si Sian Sian atau Sian Sian Dia bilangnya Gimana nih bro? Aku ada masalah nih sama David nih Bla 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 Masalahnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu Terus si Sian ini bilang Gua sih, kalau jadi lu bro, gebukin aja si David Nah itu ide yang tercetus dari si Kuatma'ruf versi lain Jadi ya, David kayak Brigadierusua Mario kayak Evan Disambul PC itu kayak Agnes Nah Sian lu kasih nih Ini kayak Kuatma'ruf gitu, tukang kompor gitu ya Gini, mungkin Sian bilang ke Mario Gini Mario, gue sih kalau jadi lu gebukin aja David Biar tidak ada duri di dalam hubungan penciptaan kamu Lu, kata-kata siapa itu? Nah, jadi akhirnya Mendengar hal itu Mario, ayolah kita sikat Nah, sampai ketemu David Dan David ini dipaksa dibawa ke sebuah gang yang sepi Di sebuah gang yang sepi, dia nggak langsung dipukulin Dia diploncoin dulu Jadi marah-marah, ditanya-tanya, dikonfirmasi Jongkok kamu jongkok Nah, denger, mirip ya sama Pak FS Suruh jongkok, disuruh push up Push up kamu 50 kali Lu, push up 50 kali Kalau nggak mau, lu gua abisin lu Nah, disuruh push up 50 kali David Tapi kan David badannya cungkring ya Maksudnya, masih remaja Mungkin nggak, kurang olahraga Jadi dia cuma bisa push up 20 kali Ales, kok juga nggak bisa sih push up 50 kali Paling 20 kali juga sama kayak David Itu kayak orang normal deh 20 kali Akhirnya Karena nggak bisa push up 20 kali Diplonco lagi Ah, lu nggak bisa push up lu Kalau lu nggak mau gua hajar Lu sikap ini deh Sikap tobat Nah, langsung David Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Tapi salah katanya Salah katanya Mario ya Padahal orang bertobat kan gitu ya Astagfirullahaladzim Ini katanya sikap tobat Kayak nunduk gitu Diperagain lah sama Sean Itu sikap tobat Nah, ternyata David nggak bisa juga Sikap tobatnya Tapi David yang harusnya ngomong sama Mario nih Kamu yang tobat Mario Sikap kamu yang harusnya Sikap tobat Mario Itu kelakuanmu nih Yang harusnya jadi tobat nih Nah, akhirnya karena nggak bisa Ya, diploncoin lagi Sampai akhirnya David dipukul dan ditendang Wah, ini menurut Let's Go Sangat-sangat kejam ya Ini termasuk percobaan pembunuhan Kalau Let's Go lihat videonya Kalau kalian yang udah lihat Pasti ngerasa kayak gitu Kenapa? Karena Mario tuh mukul-mukulin Bagian belakang David gitu loh Ini kan dalam pertandingan Tinjuan dan UFC Pukul bagian belakang itu Sangat dilarang Kenapa? Karena banyak syaraf Yang bisa menyebabkan kematian Dan ini bukan cuma dipukul Diinjak Diinjak kepalanya Jadi nggak cuma itu ya Bahkan Mario nih sempat selebrasi Selebrasi ala Ronaldo Setelah memukul dan menendang Dengan menggunakan ancang-ancang Pak Langsung Selebrasi Suwe Dikira kepala David bola kali ya Pak Ini menurut Let's Go Percobaan pembunuhan nih Tidak ada unsur emosi di sini Unsur emosi ada Tapi ini terlalu berlebihan sih Menurut Let's Go Nah Dan Mario ini Akhirnya akan dituntut Dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Dengan pasal 351 KUHP Dengan Ancaman pidana 5 tahun Guys 5 tahun doang Bayangin nggak nih Aneh sih menurut Let's Go ya Menurut Let's Go ya Ini opini pribadi Let's Go ya Karena Yang Let's Go rasa ini Sudah termasuk ke Tindakan percobaan pembunuhan Gitu Dan Gara-gara Agnes Congornya Agnes Dan juga kelakuannya Mario Satu negara Indonesia heboh Kementerian heboh Kementerian keuangan heboh Orang-orang pajak heboh Orang-orang jadi nggak Pada nggak percaya sama Orang-orang pajak Nah sekarang Harta bapaknya bakal diselidiki Nah Dari mana uang puluhan miliar Yang tidak sesuai dengan gaji Gaji sesuai undang-undang ya Nah orang-orang pajak kan ada Gaji yang diatur oleh undang-undang Tapi kok Uangnya bisa puluhan miliar Dari mana gitu Apa dari nilai pajak Orang-orang seperti kita ini Yang bayar samsa tiap tahun Nah Nggak tahu ya Tapi Pak Rafael udah bilang Klarifikasi bahwa Ya coba periksa aja saya Secara real gitu Dan sekarang Let's Go Pengennya sih tahu Yang Agnes ini Diperiksa dan keterangan apa Yang diberikan oleh Agnes itu Penasarannya Let's Go Dan apa Omongan orang tuanya Agnes sama Agnes ya Kamu kecil-kecil pacaran Ini dah gara-gara kamu Anak kecil ini nggak Kenapa pacaran dilarang agama Tau nggak kamu Gara-gara ini Udah bener agama melarang Anak-anak kecil pacaran Terutama kelakuan kayak kamu Nah Ini pasti bakal dimarahin Abis-abisan ya Agnesnya Kabarnya juga Agnes juga Sudah dikeluarkan dari sekolahnya Dan rating sekolah Agnes ini Udah jadi bintang satu Duh kasihan ya Sekolahnya nggak tahu apa-apa ya Dan Mario ini juga banyak Orang yang nggak suka Karena terlihat Arogan gitu Pamer-pamer Harley Bapaknya Mobil Bapaknya gitu Kelakuan minus Nah sekarang Para-para pejabat Yang tanda kutip Ada koruptor-koruptornya Ada yang Duit-duit haramnya Wah Udah pasti wanti-wanti Anaknya Eh bedabah-bedabah Anak-anak setan Bapak ini Pejabat Tolong jaga kelakuan kalian ya Karena Bapak udah nggak bisa Jaga kelakuan Bapak Untuk nyolong duit orang Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul bisa menikmati hidup mewah loh. Jadi dimohon kesadarannya untuk tidak berlaku seperti bendebah-bendebah ya. Sekarang tetap ketir ya para-para pejabat yang ada main gitu. Ya tapi kita masih tunggu apakah benar harta dari Pak Rafael ini pure hartanya atau ada kekeliruan atau ada dana-dana yang mencurigakan dari KPK. Nah kita tunggu aja kabar dari Pak Rafael ini. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Komen aja di bawah apa yang harus dihukum ke Agnes ini? Apakah dia memang cocok jadi saksi aja karena dia masih anak kecil atau dia harus melakukan hukuman atau dia dihukum setelah dia dewasa? Menurut kalian gimana nih? Apakah dia harus dihukum sama seperti PC? Nah coba komennya di bawah pendapat kalian gimana? Let's go mau tau karena Let's go gak ngerti juga ya hukuman anak di Indonesia. Let's go kurang paham tentang hal itu. Terima kasih telah nonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye! sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!